Ada beberapa yang dealnya hari ini baru selesai deal, ada beberapa yang on process, belum on process sedang dilakukan, ada beberapa yang masih inceran, bukan masalah bagus tidak bagus, tapi pada kebutuhan, pelatih butuh pemain ini, pemain ini akan berusaha sekeras mungkin oleh klub untuk di kontrak, gitu aja sih. Kalau hari ini kita ASEAN, kita cari yang tidak ada daerah Brazil-nya, tapi naturalisasi Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Ya, sekarang tentu karena masa-masa menariknya nih kalau dalam dunia sepak bola itu membahas soal kesiapan tim, gitu. Tentu di beberapa media sosial tim-tim itu sering nanya, mana welcome-nya, mana welcome-nya, mana welcome-nya, ini juga dialami pastinya sama Madura United ya Bang? Pastinya. Iya, di sini telah hadir manager Madura United, Umar Wahdin. Siap. Siap. Gimana nih Bang? Kondisinya sejauh ini Bang? Saya langsung mau tembak aja, karena mereka nggak sabar kalau masih mau basi-basi gimana kabarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mas Syahid. Jadi begini Mas, hari ini Madura United lainnya tim Liga Satu lainnya kami sedang menyiapkan diri. Menyiapkan diri ini tentunya bukan berarti kami membangun tim dari awal. Yang perlu dipahami seperti itu. Artinya, langkah pertama yang kami lakukan sebelum kami memulai rangkaian ini adalah kami menunjuk pelatih yang baru. Dari pelatih yang baru ini, baru kemudian kami berikan rapor pemain musim lalu. Serta, serta, incaran kami yang mungkin dibutuhkannya di musim depan. Dari rapor tersebut, darulah pelatih membuat analisa sesuai dengan kebutuhannya. Apakah pemain-pemain tersebut nilainya bagus dan dibutuhkan lebih? Atau, pemain ini tidak bagus, dibutuhkan tim. Atau, pemain ini bagus tapi tidak dibutuhkan tim. Akhirnya, opsi-opsi ini itu adalah call dari pelatih. Berarti, hasil pemilihan-pemilihan pemain yang bertahan dan tidak bertahan itu sudah hasil diskusi dengan pelatih. Tentu ini juga sudah sentuhan-sentuhan pelatih berarti kami? Tentunya iya. Jadi, manajemen kami hanya memfasilitasi apa yang menjadi kanah pelatih. Karena memang pelatih ini hari ini memang ruki ya. Ruki ya, akhirnya dia tahun pertama di Indonesia, dia masih belum tahu suasana liga kita. Namun, kebetulan asistennya kami masih mempertahankan musim yang lalu, terutama analis. Yaitu, Italo % D, dari Italo ini, maka pelatih dapat input-input pemain ini. Barulah, kemudian ditentukan seperti apa sih rapor pemain ini. Iya, iya. Berarti nanti ke depannya, ini bahasa saya, kalau saya bisa dikoreksi, berarti tidak ada alasan bagi pelatih bahwa pemain ini sebenarnya bukan kemauan saya. Kenapa permainannya kayak gini, karena pemainnya tidak ada alasan itu berarti nanti ke depannya. Pastinya iya. Oh iya. Pastinya iya. Ya, kedua, sebelum soal komposisi sekuat, kenapa nih Madura United tetap percaya terhadap sentuhan Jogo Bonito? Jogo Bonito nih, Brazil nih? Iya. Oh, oke. Artinya begini. Kita ketahui bersama, Brazil merupakan qiblat sepak bola dunia. Dan yang paling penting adalah Brazil gudang pemain bertalenta dan berkualitas baik. Dipahami juga bahwa Brazil punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Yaitu apa? Ketersediaan. Artinya, ini sudah hukum pasar sih. Saat ketersediaannya banyak, maka harganya murah. Eh, saat supply-nya banyak, maka otomatis harganya. Jadi ini teori kelangkaan ya? Kalau nggak langkaan. Iya. Artinya. Kalau langka kan mahal, kan? Klub juga memperhitungkan budget. Hari ini yang tersedia pemain Brazil itu dengan kualitas bagus, budgetnya masih bisa dijangkau oleh klub. Tentu saja kami, karena kami orientasinya juga ada budget, kami akan berpikir terkait dengan pemain-pemain ini yang bisa masuk ke budget klub. Iya, iya, iya. Berarti ada pertimbangan soal sejarah dan juga kualitas dari produk-produk SDM di Brazil itu juga bagus. Tentunya sih. Yang kedua adalah soal budget. Pastinya. Iya. Dengan sentuhan-sentuhan kayak gitu, kami lihat kayak kemarin ya. Walaupun pemain-pemain asianya itu dari Asia, tapi mereka ada yang berdarah Brazil, ada apa segala macem dengan pelati Brazil. Apa ini juga umumkin kan nggak gitu? Untuk pemain asian yang belum diumumkan. Oh, untuk pemain asian yang belum diumumkan, memang begini. Jadi, hari ini kami belum dapet edaran resmi, klub, sehingga kami juga masih wait and see ya. Namun, dari info dari teman-teman yang ada di PSSI, regulasi pemain musim depan ini memang harus ada pemain asian. Nah, pemain asian ini yang mungkin nggak bisa kita dapetin Brazil, mas. Jadi, lain dari itu, pemain inceran kami, pemain asing, non-asean, itu dari Brazil sih. Iya, iya. Kan bisa juga dalam artian kayak kemarin gitu, Pedro Hendrique, mereka kan juga berdarah Brazil gitu. Walaupun dari Asia gitu. Sama dengan kayak ada yang sebelumnya, yang diisukan sebelum Pedro Hendrique itu, yang bermain di Korea apa-apa gitu. Tapi mereka juga berdarah Brazil. Apa itu memungkinkan juga kayak gitu? Enggak sih. Enggak sih. Kalau hari ini, kita ASEAN, kita cari yang tidak ada darah Brazil-nya, tapi naturalisasi Eropa sih. Naturalisasi Eropa? Naturalisasi Eropa. Aman sih. Karena memang, untuk pemain ASEAN ini agak tricky sih, mas. Agak tricky, dalam arti bahwa kebutuhan Liga kita itu kan memang cenderung mengandalkan visi. Sedangkan pemain Liga-Liga ASEAN ini, yang mungkin setara dengan Liga kita itu mungkin Liga Thailand dan Vietnam hari ini yang ngejar ya. Artinya, untuk cari pemain kualitas itu susahnya minta ampun. ASEAN, maka opsi yang tersedia, kembali lagi pada yang tersedia, opsi yang tersedia adalah ya ini, pemain nativalisasi. Yang matabene bisa ngejar taraf Liga kita. Karena Liga Indonesia itu cukup kompetitif sih di ASEAN. Dan arti bahwa pemain tim nas Singapur ini, layaknya tim nas pada umumnya ada 11 orang pemain, yang bermain 11, dan yang mungkin secara ribu lain dipanggil sekitar 30-an orang setahunnya. Artinya, bicara pemain tim nas Singapur tentunya opsinya juga banyak dong. Ya, tapi saya rasa masa akhir dan teman-teman fans lainnya sudah bisa, mereka kalah. Siapa sih? Karena, sepertinya saya sampekan di awal, pemilihan pemain ini tentunya berbasis pada kebutuhan. Artinya, bukan masalah bagus, tidak bagus, tapi pada kebutuhan. Nah, pelatih butuh pemain ini, pemain ini akan berusaha sekeras mungkin oleh klub untuk diri kontra. Gitu aja sih. Hmm, iya, 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 iya. Pinter nih, saya serasa ngobrol sama politisi, nanya-nya apa jawabannya kembali. Bahaya dulu nih. Iya, iya. Ya, saya mau coba langsung ke komposisi sekuat dulu secara umum. Sebelumnya, Presiden Klub menyampaikan bahwa wajah barunya sekitar 30%. Tapi saya hitung-hitungan kemarin, yang dilepas, ini sudah mencapai 49%. Berarti ada kemungkinan juga yang dibutuhkan yang didatangkan 49%. Nah, apa ya pertimbangannya kok? Bisa tiba-tiba ada perubahan seperti itu? Ya, itu. Bahwa Presiden Klub tentunya hitungannya berdasarkan dari manajemen. Yang hitungan tersebut belum dikomunikasikan dengan pelatih. Karena waktu itu pelatihnya belum di launching, belum kita announce. Hari ini pelatih sudah di announce, pelatih sudah bikin evaluasi, rapor. Hari ini, ya, itu hitungan yang benar. Artinya, kami tidak tertarik ataupun tidak fanatik pada presentasi ini, Mas. Karena bagi kami, presentasi ini hanya angka sih. Yang penting, kita bisa menyeluruhkan tim ini sesuai kebutuhan pelatih sebaik mungkin. Berarti dengan kayak gitu, ada sebenarnya pemain-pemain yang itu awalnya mau di-save, mau stay, mau bertahan, tapi karena dalam pandangan pelatih, Oh, gaya mainnya nggak sesuai dengan saya, atau apa segala macam karakternya tidak sesuai, itu yang jadi pertimbangan. Betul sekali. Oh, iya, siap. Betul sekali. Hanya sebatas mau mengkonfirmasi itu. Oh, bisa tiba-tiba sampai 49% gitu. Atau bahkan mungkin negosiasinya secara budget dengan klub tidak mencapai kata sepakat. Oh, berarti budget juga ini jadi pertimbangan? Tentu saja, Mas. Kami klub profesional, bagi kami budget merupakan faktor, bukan faktor utama, tapi tetap menjadi faktor dalam usaha untuk berikut pemain. Negosiasi kami... Apa saja sebenarnya sih penentuan value pemain itu, maksudnya faktor-faktornya yang mengaruhi untuk penentuan value itu? Kalau dari Madura United sendiri? Begini, perlu dipahami, Mas Syed, Madura United ini tim unik. Di Liga Indonesia, tim Liga Indonesia ini. Kami adalah tim yang dalam tanda kutip adalah paling jauh dari kota. Artinya, home base kami, aktivitas latihan kami itu banyak di Pamekasa. Keseringan di Pamekasa, bertandingnya di Pamekasa dan di Bangkala. Dari ini saja, itu sudah merupakan handicap yang tidak mudah. Artinya, pemain siapapun yang kita inginkan, kami sejak awal berusaha untuk meyakinkan bahwa kamu nanti akan tinggal di sini lho. Di sini nih, seperti ini, 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 kami jelaskan. Ada beberapa pemain yang mungkin tidak nyaman dalam situasi ini. Even so, mereka profesional ya. Mereka profesional. Tapi, oh oke, saya punya anak yang usia sekolah. Di situ ada sekolah internasional nggak? Nggak ada. Waduh, udah mulai mikir nih. Handicap-handicap ini yang berusaha manajemen pecahkan, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kualitas pemainnya. Artinya, yang pertama ini adaptasi. Yang kedua, kualitas. Pasti. Yang ketiga, dengan kebutuhan. Yang keempat, daru budget. Yang kedua, ada nggak bahwa kebesaran nama itu juga masuk dalam penentuan budget tersebut? Kebesaran nama pemainnya? Iya. Dalam hal ini adalah untuk kepentingan sponsor atau kepentingan apa. Itu kan juga berpengaruh. Kalau dipandangkan kami sebagai jurnalist. Oke, oke. Apa itu juga masuk dalam penentuan budget tersebut? Ada. Ada. Ada artinya, sponsor kami juga ingin tim kami ini exposure-nya maksimal. Exposure maksimal ini bisa didapatkan dengan cara kami mendapatkan pemain-pemain yang dalam tanda kutip, populer. Itu sih. Sebelum ke sponsor ini kayak gini. Tadi kan saya hitung-hitungan 49 persen. Ini kita belajar main matematika. Ada tiga pemain yang belum diumumkan. Apa ini berpotensi melampaui 50 persen ketika mereka tidak dipertahankan? Atau sebenarnya mereka sudah bertahan? Oke. Karena kenapa saya nanya kayak gini? Karena yang tiga pemain tersebut itu adalah pemain yang dipandangan saya dedikasinya luar biasa. Karena sejak tahun pertama kecuali Farhudin. Oke, untuk komposisi pemain detailnya saya nggak tahu sih. Itu teman-teman media departemen yang bikin strategi. Yang pasti adalah tidak hari ini mungkin hitungan Mas Syahid juga belum final. Karena memang seperti yang Mas Syahid bilang, belum selesai posisi yang dilakukan oleh teman-teman media departemen. Jika pun selesai dan melampaui 51 persen. Terus pelatih. Berarti itu berpeluang masih dari tiga pemain tersebut? Tentunya ada peluang. Ada peluang. Ada peluang. Ini kan bukan kita. Pemirsa KTV ataupun penonton Madura Genetid ataupun pendukung Madura Genetid. Bahwa bukan langsung bisa ngeklaim bahwa ini sudah banyak yang dibuang. Berarti tiga orang itu akan bertahan. Belum tentu. Ada kemungkinan masih bisa berubah. Karena gini Mas. Perspektifnya dari kami, klub. Tentu sebenarnya Mas Syahid bilang ini usahanya dengan dedikasi. Dengan lama membela dedikasi. Dengan perspektif kami. Tapi dalam perspektif pelatih, kebutuhan. Ini dua hal yang mungkin tidak match. Oleh karenanya, ya tapi kami sebagai manajemen kami legowo. Kami memahami bahwa nanti yang akan menahkodai pelatih yang akan bertanggung jawab terhadap tim ini secara prestasi adalah pelatih. Oleh karenanya kami beri keluasaan dan kami berusaha mengakomodasi keinginan. Berarti dalam artian bahwa penentuan pemain itu semuanya adalah pelatih. Jadinya apapun itu terlepas itu soal pemain lama, pemain senior, pemain berlabel ini. Ketika sudah rapor diserahkan kepada pelatih dan pelatih memilih itu sudah yang akan dipenuhi oleh manajemen. Betul. Ini menarik sekali jawabannya. Kan ini masih baru belasan nih bang yang diumumkan bertahan. Yang lain itu sudah ada ya bang lokalnya? Sudah. Maksudnya apa memang masih negosiasi atau memang... Ada beberapa yang dealnya hari ini baru selesai deal. Ada beberapa yang on process. Belum maksudnya berarti ya? Belum. On process. Sedang dilakukan. Ada beberapa yang masih injeraan. Injeraan. Bahkan belum ini ya? Belum komunikasi. Artinya masih injeraan. Berarti menyebut saya butuh pemain dengan tipikal seperti ini. Oke kita serahkan beberapa nominasi. Oke setelah hari ini. Oke kita berusaha hubungi. Ada gak incaran yang incaran atau yang on process. Tapi itu masih terikat kontrak dengan pelatih? Hmm gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Karena Liga Indonesia semua semua. Berarti secara budget itu lebih aman. Lebih aman. Pasti. Lebih gak kalau terikat kan harus nebus banget. Pasti. Iya karena memang Liga Indonesia kata-kata kontraknya jangka pendek sih. Ivan Soe ada buy out lastnya. Gak terlalu gede juga lah. Iya iya iya. Oh berarti sejauh ini sebenarnya komposisi sekuat Madura United. Ini belum sepenuhnya final. Kalau bisa dipresentasikan udah berapa persen berarti? Yang deal. Yang deal. Yang deal. Dalam artian sudah ada hitam di atas putih Pak. Oke. Kalau cuma kesepakatan apa segala macem. Hari ini yang deal sudah berarti sekitar dari 35 pemain ya. Persentasinya kita hitung dari 35 pemain. Mungkin sudah 60 persen apa? 60 persen? 60 persen. Ya kalau sekitar 60 persen tidak jauh dengan yang diumumkan berarti. Betul. Betul. Ya masih itulah. Jumlahnya berarti tidak tahu. Karena memang prosesnya kita dilinduh. Berarti yang belum diumumkan ini hanya sedikit berarti. Dan berapa masih. Yaitu. Apa yang paling mudah masih kita cari-cari juga. Oke oke siap. Ya ini soal gambaran secara umum pemain. Dan saya tidak mau fokus terhadap pemain A. Pemain siapa yang diincah pemain A masih tidak. Tidak terlalu berarti kita bahas itu di lain waktu saja. Terus selanjutnya ini Bang. Soal sponsor. Tentu persiapan budget itu juga dipengaruhi oleh sponsor. Nah sekarang itu sudah dapat atau belum ini Bang. Soalnya sponsornya. Oke. Atau memang tim masih dalam proses negosiasi juga ini sama sponsor. Oke oke. Jadi sponsor karena memang untuk sponsor ada tugas ekstra yang dilakukan oleh CEO kita. Bak Nisa. Beliau hari ini benar-benar kerja keras untuk mendapatkan sponsor. Sponsor alhamdulillah ada beberapa sponsor tradisional. Ini punya sponsor tradisional karena memang sudah langganan oleh kita. Yang berhasil kita amankan. Sepakat untuk musim depan. Berapa lagi sedang dalam on process. Namun perlu dipahami bahwa memang hari ini mas. Indonesia itu kan memasuki tahun yang tidak mudah. Artinya untuk bisa meraih kepercayaan sponsor. Dan mensugesti mereka untuk bisa berinvestasikan uangnya demi exposure di kita. Itu bukan pekerjaan mudah juga. Makanya terus terang dalam kesempatan ini saya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh CEO kita. Dan semoga kerja keras ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Dan pada gilirannya membantu klub ini juga lebih baik. Oke siap. Ya berbicara dengan soal sponsor berarti kan ada yang bertahan. Kemungkinan ada yang baru juga. Apa yang emang sudah ada gilir yang baru? Ada satu saya. Ada satu? Ada satu. Yang lama ada berapa? Yang lama kan hari ini yang terlalu sama kita dampak. Ada empat. Maksudnya semuanya bertahan? Semuanya bertahan. Oh iya berarti udah yang ketahuan empat ya. Satu masih on process, satu lagi on process. Berbicara soal sponsor, kemarin kami juga sempat wawancara CEO Madura United terkait apa sih sebenarnya nilai tawar dari Madura United terhadap sponsor. Sejauh ini nilai tawarnya adalah bagi pembisnis yang mengejar market itu Madura. Apakah ada tugas khusus enggak dari CEO untuk pembisnis tersebut bukan sebatas melihat, dalam artian meluaskan nilai tawar. Bukan sebatas melihat dari market Madura. Tapi dari segi tim, baik itu dari prestasi ataupun dari segi pemainnya yang punya nilai jual. Ada tugas itu enggak? Pastinya. Karena kemarin waktu kami diskusi apa sebenarnya sejauh ini yang benar-benar menjadi nilai tawar. Ya orang yang mengejar market Madura, kita solusinya. Berarti dalam pembisnis tersebut, disitu belum mengarah terhadap yang saya sebutkan tadi. Apa ada tugas khusus untuk menguatkan itu enggak? Ada. Ada. Oleh karenanya, CEO khusus, diriksi, mor. Karena ada CEO, ada yang mana-mana, ada CEO juga, ada CFO. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini itu bersepakat bahwa musim ini prestasi kita harus lebih baik. Karena memang seperti yang Mas Sahid bilang, prestasi ini artinya ada faktor pendamping untuk bisa meng-endage sponsor ini datang. Itu sih harapannya. Makanya akan diharapkan dan disiapkan, bukan hanya harapan dia saja, tapi juga disiapkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini bahwa prestasi tim ini akan lebih baik. Terus banyak ya, proses ini. Apa targetnya berarti? Dengan yang dipersiapkan sedemikian rupa. Oh iya kan? Tentu kan kesana arahnya. Kalau berbicara prestasi. Saya paham. Artinya begini, target ini menjadi sesuatu yang belum bisa kita bicara hari ini Mas. Karena nggak fair juga, kita bicara target, tapi kita tidak bisa melihat keberhasilan password kita. Artinya kita tunggu dulu sampai proses ini selesai, password selesai, kebutuhan pelatih terpenuhi atau tidak, fasilitas juga. Karena jika ini semua sudah klop, barulah kita bicara. Oh maksudnya biar lebih realistis gitu? Pastinya Mas. Nggak realistis juga. Kalau kita mau ikut racing, tapi kita hanya punya sebuah daleman. Kan nggak realistis juga? Tentu kan walaupun masih harus realistis, dengan adanya pelatih, kita kan komunikasinya bukan sama pemain, Bang. Tapi kan sama pelatih. Tentu kan ada dilihatnya di situ. Apa yang ditawarkan sama pelatih dan apa yang juga diinginkan sama manajemen, itu masih ada. Amannya sih. Jadi targetnya lebih baik daripada musim kemarin. Dua musim terakhir. Kalau musim kemarin itu poisi 8, Bang. Berarti lebih baik, poisi 7 juga lebih baik. Iya juga. Tapi nggak gini juga sih. Artinya begini. Artinya begini. Kalau Mas Syed mengikuti kita, Madulia Nitit itu dua musim terakhir ini kan. Dua musim yang lalu itu peringkat sembilan. Musim kemarin itu peringkat lapan. Iya kan. Ya musim ini lebih baik. Tapi kan lebih baik ini kan bisa jadi peringkat 7 seperti Mas Syed bilang. Cuma saya merasa begini Mas. Madulia Nitit ini selama 4 tahun terakhir itu konsisten meraih apa yang namanya FC Club Desensing. Kita tuh granted diberikan FC Club Desensing. Kita tuh granted diberikan. Artinya kok ya saya merasa ini membadir gitu loh. Karena memang FC Club Desensing ini menjadi syarat utama klub untuk berkompetisi di level Asia. Artinya ya ini saya sampaikan juga ke Blatimas bahwa secara sarana-prasarana dan secara administrasi kita udah siap untuk go Asia. Cuma memang prestasinya ini belum kunjung nyata. At least udah itu kebutuhan minimalnya. Ada jadwal yang jelas. Kapan mulai dan berakhirnya. Dan yang kedua adalah kota ini. Saya bilang bahwa bicara rugi tentunya rugi. Cuma kan ini bagian dari apa ya upaya untuk meningkatkan value turnamen. Value kompetisi. Kami gak keperatan. Dan ide awalnya seperti itu. Nah dalam proses waktu ternyata aturan ini berubah lagi Mas. Eh gimana gitu. Nah dan sedihnya lagi aturan perubahan ini gak kita dengar dari orang PSSI. Tapi dari teman-teman media. Oh bukan dengar dari federasi ya? Gak ada. Gak ada. Jadi sampai hari ini gak ada ya darat. Terkait ini juga. Terkait ini juga. Terima kasih.